Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe Oke langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin Apakah bitnya udah sesuai atau belum? Kalau udah sesuai langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Masukin dua foto, pilih tambah Nah video titik bitnya hapus, akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 9 detik Foto yang kedua 3.9 detik ya Sekarang klik foto yang pertama Terus kalian bisa perbesar sedikit fotonya Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya 1,5 detik Pilih checklist Sekarang kita edit foto kedua Sebelumnya perbesar dulu layarnya biar gampang editnya Klik foto yang kedua Perbesar fotonya sedikit aja Nah sekarang di titik bit ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Kalau udah kita buat zoomnya ya Di titik bit ketiga kasih keyframe Geser ke sebelah kiri sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap Di titik bit ketiga fotonya perbesar Di titik bit keempat kasih keyframe Geser ke sebelah kiri kasih keyframe tetap Di titik bit keempat fotonya perbesar Di titik bit kelima kasih keyframe Geser ke sebelah kiri, kasih keyframe tetap Di titik bit ke 5, fotonya perbesar Di titik bit ke 6, kasih keyframe Geser ke sebelah kiri, kasih keyframe tetap Di titik bit ke 6, fotonya perkecil Kalau udah, di titik bit yang ke 7, kasih keyframe tetap Titik bit ke 8, kasih keyframe, fotonya perbesar Titik bit ke 9, kasih keyframe, fotonya perkecil Titik bit ke 10, kasih keyframe, fotonya perbesar Akhirannya, kasih keyframe, terus fotonya perkecil ya Oke, sekarang aku jelasin cara edit jeduk-jeduknya Kalian bisa ke awal foto yang kedua Klik fotonya Nah, di antara titik bit ke 1 dan ke 2 Di tengahnya, kasih 3 keyframe tetap Kalau udah, keyframe yang di kiri Fotonya ke bawahin, terus ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe di kanannya hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di tengah, fotonya ke kananin Terus, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di kanan, fotonya ke atasin Terus, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanan hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah, sekarang di 3 keyframe yang ada di tengah ini Ini masing-masing, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe di kanannya hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di tengah, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di kanan juga sama Jadi pengulangannya 2 kali ya teman-teman Oke, sekarang Di antara titik bit kedua dan ketiga Sebenarnya sama aja Tapi karena di tengahnya ada keyframe Jadi kalian tinggal kasih keyframe kanan-kirinya ya Keyframe yang di kiri Fotonya ke bawahin, terus ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe di kanannya hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di tengah, fotonya ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah, hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di kanan, fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanan, hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah, sekarang di 3 keyframe yang ada di tengah ini Masing-masing kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe di kanannya hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Keyframe yang di tengah sama di sebelah kanan caranya sama ya Oke sekarang di antara titik bit ke-3, 4, 4, 5 sampai akhir foto yang kedua Caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi ya Pokoknya yang di tengahnya kosong kasih 3 keyframe Yang di tengahnya ada keyframe, kasih keyframe kanan-kirinya Untuk cara editnya sama aja ya teman-teman Oke kalau udah sampai akhir kalian bisa koreksi dulu jedak-jeduknya Kalau udah bagus kalian tinggal salin foto kedua ini Terus klik foto yang disalin Nah kalian bisa pilih fitur ganti Terus ganti fotonya ya Oke sekarang kita tambahin efeknya Kalian bisa ke awal foto yang pertama ya Pilih efek, pilih efek video Pilih dasar, pilih kamera goyang, pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama, pilih sesuaikan Oke sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua, pilih efek video Pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua, pilih sesuaikan Kecepatannya 100, pilih checklist Salin efeknya simpan di titik bit ke-6 dan ke-7 Salin lagi simpan di foto ketiga, penempatannya sama Sekarang ke titik bit yang ke-7, pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke-8 Salin efeknya simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi simpan di foto ketiga, penempatannya sama ya Kalau udah sekarang ke titik bit ke-7 lagi, pilih efek video Pilih pesta, pilih hayalan 2, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke-10 Kalau udah salin efeknya simpan di foto ketiga, penempatannya sama Nah kalau udah sekarang kalian bisa ke awalan Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin awalannya, pilih tambah Perbesar dulu, pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke akhiran, klik tanda plus Masukin penutupnya, pilih tambah Nah ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi karena disini copyright Oke segitu dulu tutorial dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax